Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Menuju ke Panama Terima kasih Ya ini di perabatan selalu ada orang yang bawa membersih kaca ya Jadi kalau kita ditawarin ya tergantung Kalau kita memang mau bantu kacanya kotor Kita selulak mereka Tapi kalau enggak kita bisa menolak Wah sempit banget ya Bengkelnya sempit banget nih Dia mau paralel gini Iya I want to open the door back door Open Ya kita sekarang sedang mau rapi-rapiin mobil Ambil spare part dulu ini di mobil Karena mau diganti oli filternya Air filter Filter Solar juga Ya kebetulan air filter saya enggak bawa Jadi Dipersihkan saja Ya saya sekarang sedang ada di bengkel nih Sebelum kita rolling ke Bogota Kita ganti oli dulu Kita ganti filter solar Air filter nanti kita ganti baru Dan oli filter kita akan ganti juga Kita sedang order Ya bengkelnya sekecil sekali Jadi gantian sama Pak Sani Nanti saya selesai Pak Sani masuk bengkel sini Dia sekarang sedang urus surat Ya sekarang speedometer kita harus cek dulu Berapa Kita akan tulis di situ Karena kita akan tulis di Ya ini hari ini tanggal 12 bulan 3 Ya kemarin Waktu kita ganti filter Di tanggal 27 Februari 2023 Dengan kilometer 352.955 Dan sekarang saya akan cek Kilometernya berapa Jadi Harus sudah lebih dari 10.000 Kita harus ganti Kilometer Ya kurang lebih sudah 12.000 Nah ini Itu catatan kita Dan tip untuk para Overlander Tiap ganti part Kita tulis di partnya Kapan diganti Ini di Uruguay saya ganti Sekarang saya ganti di Kali, Kolombia Ya teman-teman Saya sedang dipengkel nih Di Kali, Kolombia Saya sedang habis Saya dari kemarin Dudurnya kurang Nah ini hari ini Saya bopar semua Belakangnya dibersihkan Karena agak kotor ya Jadi Saya takut masuk angin Saya selalu Senjata saya ini Saya selalu minum antangin Karena antangin ini Cocok sekali Kalau kita sedang capek Ya kita buka Dan kita minum Beraku Leverstop Terima kasih selamat menikmati saya tidak bisa pergi ke Venezuela saya bangga menjadi orang Indonesia yang di mana pun juga seling dihormati di negara mana pun juga dan saya selalu memasang bendera ya kebetulan ini di Columbia saya akan ganti bendera saya karena terakhir saya ganti benderanya ada di Brazil sudah cukup kotor dan ini memang terbuat dari kain jadi kalau kena angin gampang kotor ya jadi saya bangga sekali saya bisa memperkenalkan Indonesia bendera merah putih dari pertama dari 2014 ya bulan Mei saya sudah mengelilingin ke dua benua setengah ya karena pertama benua Asia di kedua di Eropa ya ketiga di Amerika ini baru setengah jalan masih ada lagi nanti benua Afrika dan terakhir ke Australia saya akan mutar Australia dan saya akan kembali ke Jakarta melalui Timor Listai dan kita siapkan bendera merah putih selalu ya ini kita akan ganti sekarang karena benderanya sudah cukup kotor ya ya ini kita potong dan nanti kita akan ganti baru Merdeka Bravo Indonesia ya teman-teman kita memakai oli saya beli merek Shell heavy duty diesel engine oil lubrikan R4 1540 ini biasa dipakai oleh truck saya dapat filter original nanti baru ya oil filter oil filter oil filter already finished ya teman-teman saya ada cerita ini kenapa saya tulis from Indonesia with love karena waktu saya menyebrang ke Polandia saya ditangkap polisi di tol katanya saya melanggar karena bendiranya terbalik jadi akhirnya saya jelaskan bahwa saya dari Indonesia makanya saya sekarang memakai bendera merah putih saya tulisin from Indonesia with love ya jadi kadang-kadang kita di jalan kita banyak orang yang tidak tahu Indonesia itu dimana tahunya Bali makanya sekarang saya perkenalkan Indonesia supaya kita bisa lebih dikenal lagi di segala benua dan jangan lupa kawan-kawan ikuti terus youtube saya dan instagram saya kita tetap sharing saya selalu sharing ke teman-teman kesulitan apa yang kita hadapi untuk kalian nanti setelah saya selesai 4 tahun lagi kalian akan meneruskan perjalanan untuk keliling dunia untuk generasi-generasi muda bravo never stop overlanding terima kasih untuk menonton yang ini ini adalah Toyota ini adalah ... dari Jepang? tidak Jepang Toyota Jepang Jepang Ini makanan paling enak di dunia Yaitu telur sama telur ceplok sama nasi Yang lainnya udah Ini pisang Pisang dikepengin Pake avokat, pake nasi Gue gak tau namanya apa ada ini Kalau gue standar Nasi dan telur ceplok Ini internasional ini Itu juga gak tau tuh Ada jagungnya, ada apa Macam-macam gitu Kayak makanan bayi tuh dia Ini mobil Pak Sani sedang ganti Petah nih Petahnya udah Luntur diganti Ngapain San? Masa radio lagi nih Pasang kaca film Jadi mobil udah istirahat 6 bulan Kita mesti riset lagi nih Apa yang perlu dirapiin Ini di kaca filmnya Ditaruh di depan Takut pecah nanti Jadi gak Pengalaman yang diberhasil Jadi gak ancur ke dalam Oli sudah ganti semua Filter udah beres Kita siap rolling Besok ke Bogota Hawa di Kolumbia panas sekali Jadi AC kurang dingin Jadi saya harus isi freon Ini kuras total Kasih oli Pakai freon baru 500 ribu Ini dikasih oli dalamnya approach 9 di datang Apen.. sap.. 5ustuh 5 7 8 8 10 9 9 11 selamat menikmati 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 saya mau makan selamat menikmati 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 ke kiri hati-hati, dia mau benok kanan dia ke bawah kiri hati-hati, jangan nyeletan awas dia ke kiri, dia ke kiri slow down, slow down ambil kanan aja udah langsung selamat menikmati mobil kita berat nih kalau tenaga koper gak ada tenaga iya, tapi saya juga gitu kita jangkanya kayak di Peru nih tapi gak setinggi Peru sih saya pakai 2 saya pakai 3 jalan 40 RPM berapa? saya 2700 2000 dari RPM 2000 saya males koper, jadi makanya pakai 2 terus di depan, nanti jangan patah jadi patah ke kanan atas ya kita mau masuk tunnel ini yang di sebelah kiri tapi yang jalur kanan tidak jadi dibagi 2 jalannya dan sini 1 jalur dan sini 1 jalur jadi gak boleh nyalin kita 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 terus di sini masuk kerowongan masuk kerowongan selamat menikmati selamat menikmati sharp curve left kemudian ini tolnya di bawah bukit ya jadi di dalam tanah jadi di dalam tanah ini sudah kurang lebih hampir 10 km panjang sekali pastikan kita mobil harus aman nah di sini speed limitnya 30 km pelan ya gak boleh kebut ya sekarang naik jadi 60 km ya tolnya sudah berakhir lebih 10 km nah di sini nah di sini pemandangannya indah nih cuma kita harus masuk kerowongan kita tanam kerowongan banyak sekali kerowongannya ini 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 selamat menikmati 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 ke Bogota selamat menikmati 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 pesan sebelah kiri ada mobil menyalib pesan Kanan kan, masuk kanan kan Tol, tol, tol Tol ke 10 kali ya Ini tol yang ke 10 kali ya Kalau nggak, 7 atau 8 kali Lebih kalau 8 sih Ya, 9 kali Ya, ini truck-truck di pinggir jalan Sedang semua, sedang cuci-cuci Bat dan cuci Bodi mobil Dipoleh semua Truck-truck disini Mengkilap-mengkilap chrome-nya Bagus-bagus Pelaknya juga pelak Racing Terima kasih telah menonton! GPS-nya mungkin belum di-reflex kali ya Jamnya masih 4 jam Banyak? GPS belum di-reflex Pakai signalnya akan hilang tadi Jadi, waktunya masih belum cocok sama jaraknya Bagi itu lah Dekat dia destination ya Saya punya 140 dalam 2 jam 30 menit Destination-nya Bogotanya apa? Tapi sama Ibu kan beda 30 kilo Oh mungkin Ibu punya 30 kilonya itu yang 2 jam Ya, coba lihat di ininya Ibu punya apa Kalau saya masih jual seoleh sama Masuk di Bogota-kota atau di Bogota downtown? Nah, pokoknya di GPS terusannya Bogota aja Ya, milik TN Amerika Geteng dikit Geteng dikit Geteng dikit Ikutin, ikutin gas dikit Ya, ini disini memang daerah bahaya ya Jadi, negara Amerika juga Mengamankan daerah sini Di atasnya ada senapan itu Senapan mesin Ayo, kita ikutin terus Jangan terlalu dekat, San Lalu ditembak, San Jangan terlalu dekat, Lalu ditembak, San Ya, teman-teman Di depan saya Hammer nih A1 Mobil perang dari Amerika Keceng juga harinya ya Keceng dong, maksudnya akan dikit Maksudnya 8 silinder tuh Tentara yang di atas tuh gak masuk ke angin ya Itu dia, kenapa dia masih di atas seterusnya Ya, dia megang selapan Itu kan tim pengamanan Daerah sini kan darah gak aman Habis kartelnya takutnya sama mesin Selapan mesin Tepat dikit, San Dideketin Wah, 130 ada itu jalannya Kita gak bisa ngoper VX Gama Hammer H1 Perdebalan itu After 400 meters, go straight ahead On to V-A-R-I-A-N-T-E-C-H-I-C-O-R-A-L Go straight ahead Please follow the rules Saya persis sebelakannya Kenapa ada nasional Berapa tolnya, San? Tolnya berapa, San? How much? 1380 Ya? Gracias Baru saja kita lewat Pertanah Minika ini Wah, ini setara Amerika yang sedang mau Nyalib kita Awas Awasan, awas Nyalib Nyalib kamu nih, awas Kita sedang arah Punggota nih Dengan sini banyak Gentara-gentara Pengamanan Jangan-jangan dia pakai radar Dia pengen tau nih Kita ngapain Pelan, kenceng-pelan, kenceng Orang lu tidak ada yang pernah dingin Sian udah kenal lama kamu, San? Si, 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 si Tidak, si, 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 si Ya teman-teman ini di depan saya Hammer nih H1 Tim keamanan Di Columbia Kita sedang perjalanan Menuju Ke Bogota Ya di Bogota Daerah sini Memang tidak Begitu aman Jadi tentaranya di sini Menggunakan Hammer H1 Terima kasih telah menonton! 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 Antangin Nah ini cocok untuk tentara yang bawa hammer nih Di depan Ini ada mobil mundur Ternyata lagi di direct Jadi disini mobil ini yang arah berlawanan Macetnya parah Jadi dari Kali menuju ke Bogota ini banyak perbaikan jalannya Tadi banyak buka tutup Nah ini kebetulan kita kurang 67 kg lagi ke lokasi Tahun-tahun Padahal itu juga ditemukan dalam waktu 2 jam Nah dari awal perlawanan ini macetnya Macetnya agak kira-kira ini panjang sekali ini Ya ini yang dari arah perlawanan Dari Bogota Akan keluar kota Macet Betul dia tuh ada kayak menannya tuh Atas ban menan Michelin Michelin Lambangnya Michelin Ya ini di Indonesia Traka Atau Isuzu Elf Disini Chevrolet merknya Jadi semua mobil Jepang disini yang berbau Isuzu Dikasih logonya Logo Chevrolet Ada Chevrolet dan ada juga GMC Panahal Sebetulnya Isuzu China juga bikin GMC nya bukan pakai K Tapi pakai Juliet Pakai C Baikin Yang kemudian Ibu Dan Ibu Dan Saya selamat menikmati selamat menikmati tapi berhubung Pak Sani ngantuk jadi saya suruh Pak Sani berhenti dulu karena Pak Sani masih jet lag ini Pak Sani sedang istirahat ya gitu di mobil kita tidak boleh memaksakan ya jadi semua overland ini harus kita bawa nikmat aja dalam perjalanan jadi biarpun sudah dekat jangan dipaksa karena kita lelah kita lalai dan lelah beberapa menit saja akan menimbulkan bahaya dan ini di negara orang ya berkuti terus kita akan ke Bogota dan selanjutnya akan menuju ke Katayana bravo never stop overlanding ya teman-teman ini di spion saya sudah ada tandanya tulisannya tired driver nah ini berarti sudah menandakan bahwa sudah 10 jam saya nyetir non-stop ya ini kita masih ada kurang lagi 32 menit ya sudah mau mendekat ini 32 menit yang di atas di atas peta untuk ke Bogota kalau yang di bawah adalah peta yang untuk ke Katayana Katayana itu masih jauh masih ada 1000 kilo 1000 lebih ya kalau yang ke Bogota tinggal 18 km jadi saya bawa 2 2 GPS 1 offline yang besar yang ini pakai Google tapi di warning di spion kita harus berhenti stop jetir bravo never stop overlanding ya kawan-kawan sekarang saya akan masuk di klub militar yaitu markas tentara saya malam ini akan tidur di markas tentara karena demi keamanan jadi supaya aman di Bogota kita lapor dulu kejaganya kita mesti isi buku tamu dulu jadi kita sudah drive dari Kali ke Bogota tadi kurang lebih 11 jam ya km 470 tapi kondisi jalannya parah naik gunung jalan banyak ditutup truknya besar-besar dan malam ini saya tidur di komplek militer ya karena demi keamanan saya akan bermalam 2 malam besok pagi saya ke KBRI dan lusa kita langsung ke Kartahena karena kita akan mengurus surat-surat untuk pengapalan penyeberangan ke Darien Grab yaitu kita ke Panama bravo never stop overlanding selamat menikmati